Di live streaming kemarin, banyak banget audiens yang tanya, beda pompa AC M2 dan M3 apa sih? Signifikan nggak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari segi visual, mesin M2 masih menonjol saat dipasang, sedangkan M3 mesin dan wadahnya sudah lebih kompak. Daya tampungnya sama-sama di 180 ml dan memiliki silikon bawaan di ukuran 24 mm. Keduanya juga memiliki sistem automatic shutdown selama 20 menit dan bisa digunakan selama 5 kali sesi pumping. Nah, yang signifikan berada di mesinnya. M2 menggunakan lampu indikator yang sudah support 2 mode pompa dan pijat, serta 5 tingkatan kecepatan pumping. Sedangkan M3 mesinnya sudah disupport oleh LED display yang memiliki 3 mode yaitu pompa, pijat, dan stimulasi serta 9 tingkatan daya hisap. Untuk tingkat kebisingannya, ini hanya selisih 5dB ya mams. M2 kurang dari 55dB, sedangkan M3 lebih rendah lagi yaitu kurang dari 50dB. Gimana mams, sudah bisa menentukan pompa asli yang sesuai dengan kebutuhan?